Intro Saudara dampak terendam banjir, ratusan hektare lahan perkebunan dan pertanian masyarakat di Kabupaten Indra Giri Hulu mengalami gagal panen. Gagal panen ini membuat masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar. Ratusan hektare lahan perkebunan dan pertanian masyarakat di Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau yang terendam banjir beberapa pekan belakangan ini mengalami gagal panen. Kebun masyarakat yang gagal panen ini mayoritas terletak tidak jauh dari bibir sungai Indra Giri. Masyarakat sekitar mengaku kondisi banjir pada tahun ini merupakan bencana banjir yang cukup lama dan luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Banjir terjadi hanya beberapa hari saja dengan ketinggian air sedang. Namun pada saat ini banjir yang merendam kawasan pemukiman warga sudah terjadi selama tiga pekan dengan volume air banjir yang terus naik. Perkebunan kita bagaimana bu? Tidak ada yang terjadi ini. Ini berapa luas lahan yang? Satu hektare. Satu hektare. Jenis perkebunan ibu ini apa bu? Itu yang ditanam jagung. Jagung ya. Ini berarti apa? Sama sawit. Jagung sama sawit? Iya. Berarti sejauh ini, ini tahun yang paling... Iya, banjir yang paling besar sudah lima tahun yang lewat. Banjir yang paling besar sudah lima tahun yang lewat ya? Iya. Desa Paseringgit, RT9 RW5, disini terdampak lebih kurang 50 kakah yang terdampak banjir. Iya, kalau luas lahan dan peternakan... Kalau luas lahan itu lebih kurang 100 hektare kebun kelapa sawit yang gagal panen, kalau untuk ternak juga lebih kurang 30 atau lebih ekornya dari sapi, dari ayam, kambing, dan segala macam lainnya. Iya, kalau untuk gagal panen itu sudah berapa lama ini? Lebih kurang dua minggu lah Pak. Memang masyarakat itu memang tidak bisa beraktifitas untuk memanen lah. Warga juga mengaku akibat terendam banjir lahan perkebunan dan pertaniannya mereka alami kerugian yang sangat besar. Donieka Putra melaporkan.